Selama ini kalian tahunya papan dart itu kayak gini kan? Terus kalian main dengan dart yang ujungnya besi kayak gini. Well, let me introduce you to something new. Halo semua, gue Michael Vesper dan hari ini gue mau kenalin kalian mesin dart elektronik namanya Dart's Life. Dan apa bedanya dengan yang ini? Jadi ini sebutannya adalah steel tip board, yang biasanya kita main dengan dart yang ujungnya besi kayak gini. Ini namanya steel tip dart. Dan mesin yang di belakang ini namanya soft tip dart, mereknya Dart's Life. Yang biasanya kita main dengan ujungnya plastik namanya soft tip dart. Ada banyak merek di dunia, tapi yang paling terkenal nomor satu itu adalah Dart's Life. Di Indonesia juga udah banyak mereknya, tapi yang paling sering dimainin orang dan disukai dan yang paling jelas adalah Dart's Life juga. Let me tell you why, coming up! Sedikit flashback, jadi mesin dart ini pertama kali muncul tahun 2003 di Jepang. Perusahaan indukannya namanya Sega. Kalian tau Sega kan? Dan kalian tau produknya Sega itu gak pernah cacat teknologi lagi selanjutnya. Sama seperti Dart's Life ini. Dart's Life ini paling user friendly, paling gak ngelag, fiturnya paling banyak, gamesnya banyak. Dan gak tau ya, in my personal opinion kayaknya mesin dart yang nearly perfect yaitu men Dart's Life. Dan lifestyle Dart's Life ini ternyata sudah masuk ke Indonesia dari tahun 2013 akhir, sekitar bulan November atau Desember. Tempatnya pertama kali di Pantai Indakab, Jakarta Utara, namanya iDarts Jakarta. Dan kalau kalian main Dart's Life, biasanya kalian pastinya punya kartu ini. Kartu ini namanya Dart's Life Card. Biasanya ini banyak-banyak gambar, kalian bisa cari dimanapun ada. Nah, kartu ini berisikan rating kalian, average permainan kalian, basic information-nya kalian, nama, tema, foto, dan lain-lain. Jadi, kalau di basket namanya divisi, kalau di golf namanya handicap, kalau di dart namanya rating dan lain-lain. Terus, biasanya yang kita main itu soft tape ujungnya plastik, kalau steel tape ujungnya besi, itu bedanya. Tapi semua komponen Dart-nya sama. Dan amazingly, kalau kalian udah punya kartu kayak gini, kalian bisa pakai di seluruh dunia. Jadi, kalau kalian misalkan ke Perancis, Ambrick, atau Malaysia, Singapura, kalian ketemu mesin Dart's Life, kalian bisa main dengan kartu ini yang sama yang kalian dapatkan di Indonesia. Itu canggihnya Dart's Life. Oke, sekarang gue jelasin dulu komponen-komponen dari Dart Board-nya itu sendiri. Let's go! Ini namanya Soft Tip Board. Ini ada Bull, ada Single, Single, Triple, dan Double. Jadi, Bull itu biasanya nilainya 50. Dan Single itu nilainya beragam. Jadi, ada angka 20, 1, 18, 4, dan sampai seterusnya. Itu kalau kalian kena Single, itu kalian cuma satu nilai doang. Misalkan kalian kena 10, dia cuma 10. Kalau kalian kena Triple, berarti 10 dikali 3. Kalau kalian kena Double, itu 10 dikali 2, 20. Terus, serunya mesin Dart's Life ini, dia punya banyak game dan fitur di dalam software-nya. Contoh, misalkan ada O-1 Games, ada Practice Games, ada Cricket Games, dan satu lagi ada Online Match. Online Match ini yang seru banget menurut gue. Jadi, kalian tetap mainnya di Indonesia nih. Tapi, kalian bisa lawan orang luar yang negaranya terintegrated dengan Dart's Life juga. Contohnya, Amerika, Aussie, Hong Kong, Macau, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya masih banyak banget. Kerennya lagi, kalian bisa pakai Dart's Life app yang bisa kalian download di iTunes atau Google Play Store. Jadi, fungsi aplikasi ini, kalian bisa cek rating kalian, naik turun permainan kalian, average-nya. Kalian bisa gonta-ganti nama, gonta-ganti tema, bisa cek ranking di Indonesia, siapa yang nomor 1, 2, atau 10 besar. Atau, misalkan kalian lagi ke luar negeri nih, misalkan kalian ke Singapura, kalian tinggal di hotel mana, kalian mau cari tahu di mana outlet terdekat. Kalian bisa menggunakan aplikasi Dart's Life app itu untuk cari tahu di mana outlet terdekat dari hotel kalian. Keren banget ya. Kenapa Dart's Life bisa jadi favorit di seluruh dunia? Karena menurut gue, Dart's Life itu kayak Microsoft. User-friendly, easy to use, dan menurut gue faktor terbesarnya adalah komunitas. Di Jepangnya sendiri, itu udah ada kurang lebih 10.000 player yang constantly main tiap hari. Dan setiap bulannya ada kompetisi besar yang hadiahnya ratusan juta di Jepang. Itu belum di negara lain kayak Aussie, Singapura, dan lain-lain. Dan di Indonesia sendiri, sudah banyak tim yang constantly tiap hari main. Dan setiap kali ada pertandingan internasional, biasanya Indonesia pasti ada aja ngirim tim atau player-player yang paling bagus. Karena konsep Dart's Life itu one card, one world. Jadi, even kalian di Indonesia atau di luar negeri, kalian dengan modal satu kartu itu aja, kalian udah bisa main di mana-mana. Well, sebenarnya masih banyak banget sih tentang Dart, Dart's Life, dan komunitasnya yang gue mau bahas. Tapi gue nggak bisa bahas di video ini. Kalau nggak, nanti bisa jadi 2 jam panjangnya. Gue janji gue akan bikin video di kedepannya yang ngebahas lebih dalam tentang komunitas Dart. Supaya kalian yang penasaran, bisa tahu. Well, this is it guys, support me with that subscribe button, also click that like button too. If this is something you are into, and I'll see you on the next video. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax